Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Turnamen prestisius, Wimbledalnya catur Turnamen Tata Steel 2021 Sudah dimulai tadi malam Tahun ini adalah edisi ke-83 Sejak turnamen ini digelar sejak tahun 1938 Dan edisi kali ini kawan-kawan cukup berbeda Dari edisi-edisi sebelumnya karena isu covid-19 Di edisi kali ini tidak ada kategori lain yang dipertandingkan Seperti edisi-edisi sebelumnya Edisi kali ini hanya diikuti 14 pemain yang dipilih oleh panitia Mereka akan bermain 13 babak single round robin Dengan permainan klasik Dan berikut inilah kawan-kawan line up para peserta Di edisi kali ini Dan berikut inilah pairing untuk putaran pertama Yang berlangsung tadi malam Dan tentu saja kawan Bintangnya disini adalah Mark Luskalson dan Fabiano Caruana Tapi yang ditunggu-tunggu Sebetulnya adalah kiprah dari pecatur muda Alireza Firoza Dan sekali lagi kawan-kawan cukup disayangkan Bagi Daniel Dubov yang harus mengundurkan diri sehari sebelum turnamen ini dimulai Karena orang terdekatnya terpapar corona Oke itulah sedikit sekilas tentang turnamen ini kawan-kawan Dan untuk partai yang akan kita ulas adalah partai dari Magnus Kalson vs Alireza Firoza Mereka langsung beraku hantam pada putaran pertama ini Disini putih dipegang oleh Magnus Kalson Dan Alireza memegang hitam Kalson memulai permainan dengan pion D4 Alireza membalas dengan kuda F6 Pion C4 Pion E6 Kuda F3 Dan Pion D5 Permainan Queen's Gambit Decline Atau permainan Gambit Menteri ditolak Di posisi ini banyak sekali kawan-kawan pilihan yang bisa dipilih oleh putih Di langkah-langkah berikutnya Bisa memainkan gajah ke peta F4 G5 Ataupun memainkan kuda C3 Ataupun bisa memainkan pion E3 Ataupun juga bisa memainkan pion G3 Untuk via jentuh gajahnya ke depan Tapi Magnus Kalson memilih variasi kuda C3 Begitu juga kan kawan-kawan di posisi ini Kita mempunyai banyak sekali langkah balasan Bisa memainkan gajah ke E7 Gajah ke B4 Atau mungkin memainkan pion B6 Untuk via jentuh gajah Atau bisa pion A5 Atau bermain dengan variasi Taras Defense dengan pion C5 Tapi disini Alireza memilih variasi kuda ke D7 Magnus Kalson melanjutkan pengembangan gajah G5 Mengepin kuda Pion H6 mengancam gajah Gajah mundur ke H4 Dan gajah hitam ke E7 Memblokade pimpinan dari gajah putih Dan di langkah ketujuh ini kan kan Mulailah baku hantam Dimulai dengan pion pukul pion Dipukul balik oleh kuda Gajah pukul gajah Dan dipukul balik oleh menteri Di langkah kedelapan mereka sudah bertukar gajah petak gelap Dan Magnus Kalson melanjutkan dengan pion E4 mengancam kuda Alireza kembali menukarkan perwiranya Kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion Alireza pun rokade pendek di langkah ke sepuluhnya Magnus Kalson melanjutkan pengembangan gajah ke D3 Pion C5 lanjut alireza menantang pion pusat Tantangan ditolak Magnus Kalson lebih memilih rokade Mengamankan rajanya terlebih dahulu Pion C pukul pion D4 Dipukul balik oleh pion C Magnus Kalson masih mempunyai Dua pion pusat yang solid Tapi dia mempunyai isolated pawn Di lajur A Isolated pawn seperti ini Atau bisa disebut dengan pion yang terpisah dari kawanannya Rupakan salah satu pion yang lemah Kedepannya menjadi target yang mudah bagi lawan Di langkah ke tiga belasnya Alireza memainkan pion B6 Membuka ruang bagi pengembangan gajah di peta B7 Magnus Kalson merespon dengan pion A4 Gajah B7 dan pion A5 lanjut Magnus Kalson Ingin segera mengadu pion lemahnya Pion pukul pion dipukul balik oleh peteng Dengan mengadu pion lemahnya kawan-kawan Magnus Kalson berkesempatan lebih cepat mengaktifkan petengnya di lajur A Tapi dengan variasi ini kawan-kawan Hitam akan mempunyai pion bebas di lajur A Tapi pion seperti ini juga termasuk pion lemah Mungkin saja di beberapa langkah berikutnya Pion ini akan menjadi sasaran empuk oleh putih Permainan dilanjutkan oleh Alireza memainkan kuda F6 Mengancam pion E4 di pick up dengan peteng di E1 Dan hitam atau Alireza menggeser peteng F ke D8 Memberikan sedikit tekanan pada pion D4 Magnus Kalson meresponnya dengan menteri ke A1 Memberi tambahan pick up untuk pion E4nya Sekaligus memberikan dukungan bagi peteng untuk menyerang pion A7 Sepertinya dalam posisi ini kan kawan Pion di A7 ini sulit atau mungkin tidak perlu untuk dipertahankan lagi Tapi juga di posisi ini Hitam mempunyai opsi untuk mempertahankannya Dengan mungkin gajah ke C6 Membuka akses bagi menteri untuk melindungi pion A7nya Tapi setelah kuda putih lompat ke E5 Menyerang gajah Mungkin gajah akan mundur ke peta E8 Dan posisi gajah ini akan menjadi gajah yang defensif Perannya hanya bertahan di variasi ini Oleh karena itu kawan-kawan di posisi seperti ini Saat peteng putih mengincar pion A7 Alireza memilih langkah terbaik dengan menteri ke C7 Apabila di posisi ini kawan-kawan Putih melanjutkan dengan peteng pukul pion A7 Peteng akan pukul peteng selanjutnya dipukul balik oleh menteri Peteng hitam akan digeser ke A8 Mengancam menteri Menteri hanya mempunyai peta yang aman Yaitu di C5 Menantang pertukaran menteri Pastinya hitam akan berani pukul menteri putih Dipukul balik oleh pion Dan peteng hitam akan kembali digeser ke C8 Pion putih di pelajur C ini Akan mudah sekali dipukul oleh hitam Di langkah berikutnya Walaupun hitam mencoba membackupnya dengan peteng di C1 Hitam bisa mengancamnya kembali dengan kuda lompat ke D7 Jadi tak ada keuntungan apapun bagi putih dalam variasi seperti ini Tapi di posisi ini kawan-kawan Magnus Carlsen tidak meneruskan langkahnya untuk pukul pion hitam ini Memainkan pion H3 Membuka ruang bagi rajanya Agar dia tidak mempunyai masalah di baris pertama Apabila terjadi serangan dadakan oleh hitam di baris pertama Aliresa melanjutkan dengan pion A6 Jika gajah putih pukul pion A6 Hitam bisa memukul pion E4 Menggunakan gajah ataupun menggunakan kuda Di sini Magnus Carlsen lebih memilih menggeser petengnya ke C5 Mengancam menteri Menteri bergeser ke F4 Memberikan 3 kali ancaman bagi pion putih ini Magnus Carlsen membackupnya dengan peteng ke E5 Kuda hitam ke D7 mengancam peteng Peteng kembali ke A5 Kuda pun balik ke F6 Jika Magnus Carlsen memutuskan menggerakkan kembali petengnya ke E5 Kemungkinan akan terjadi 3-4 repetition move Dan permainan akan berakhir remis Magnus Carlsen tidak ingin permainan berakhir remis kawan Di posisi ini tidak melangkahkan petengnya ke peta E5 Untuk membackup pionnya Memainkan pion D5 Mengorbankan pionnya Tantangan diterima Pion pukul pion Dan Magnus Carlsen mendorong pion E5 Tidak pukul balik pion hitam ini Kuda hitam pun lompat ke E4 Menghindari ancaman dari pion putih Dan Magnus Carlsen menggeser menterinya ke D4 Mengepin kuda Aliresa pun meneruskan langkahnya dengan Menggeser peteng ke C8 Bersiap memberikan ancaman atau menggeser kembali petengnya Ke peta C1 karena peta ini di backup oleh menterinya Magnus Carlsen merespon dengan atau mengantisipasinya dengan peteng turun ke A1 Dan Aliresa mendorong pion A5 Menghindari tekanan dari gajah putih Dan mungkin juga mengosongkan peta A6 bagi gajahnya untuk beradu dengan gajah putih Dan sekarang Magnus Carlsen menggeser peteng ke B1 Mengancam gajah Gajah hitam dalam ancaman dan harus ke manakah dia tetap melangkah? Apakah tetap berada pada diagonal ini untuk melindungi pionnya? Ataukah Aliresa memutuskan untuk mengadu gajah peta terangnya dengan gajah putih? Aliresa memutuskan untuk tetap melindungi pionnya dengan gajah ke C6 Dan kembali lagi kawan-kawan Magnus Carlsen membuat langkah yang cukup berani Dengan pion E6 Kembali mengorbankan pionnya Untuk membuka diagonal peta gelap bagi menterinya Sekaligus langkah ini adalah langkah defleksi pion hitam Karena setelah pion pukul pion Kuda putih akan ke E5 Dan sekarang kuda putih mendapatkan tempat yang nyaman Karena tidak ada lagi pion hitam di lajur F ini kawan-kawan yang bisa mengancam kuda nantinya Sekaligus melangkahkan kuda ke E5 ini Untuk menyiapkan pion F3 mendapatkan kuda hitam Karena kuda ini dipin oleh menteri putih Langkah ini langsung diantisipasi oleh Aliresa Menggeser terlebih dahulu menterinya ke F6 Pion F3 mengancam kuda Kuda lompat ke G5 Dan Magnus Carlsen menggeser petengnya naik ke B6 Mengancam gajah Gajah pun mundur ke E8 Dan sekarang Magnus Carlsen menggeser menteri ke E3 Menghindari pimpinan dari menteri hitam Dan di langkah berikutnya inilah kawan-kawan Sayangnya Aliresa membuat langkah yang lemah Langkah yang kurang akurat dengan pion A4 Langkah yang cukup ambisius dari Aliresa Berkeinginan untuk mempercepat pionnya segera promosi Patut dipertimbangkan dalam posisi seperti ini kawan-kawan Hitam bisa memainkan pion H5 Untuk menghadang pergerakan kuda putih yang mungkin lompat ke peta G4 Tapi sayangnya Aliresa lebih memilih memainkan pion A4 Dan langsung direspon oleh Magnus Carlsen Kuda ke G4 menyerang menteri Menteri mundur ke D8 Dan di langkah berikutnya Kembali Magnus Carlsen membuat langkah yang cukup berani Dan mengejutkan dengan peteng pukul pion E6 Kembali membuat pengorbanan kali ini Pengorbanan pertukaran perwira Diterima oleh Aliresa Kuda pukul beteng Menteri pukul kuda skak Ditutup dengan gajah di F7 Langkah kedua Langkah yang kurang akurat dari Aliresa Kembali dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen Kuda pukul pion H6 skak Jika disini hitam menolak untuk menerima pengorbanan kuda putih ini Dengan melangkahkan rajanya mungkin ke H8 Maka kuda akan melompat kembali pukul gajah skak Menggarbu menteri Menteri tampun akan jatuh Jadi di posisi ini Aliresa menerima pengorbanan kuda pion pukul kuda Langsung dipukul balik oleh menteri Dan sekali lagi kan kawan Magnus Carlsen memberikan ancaman skak mat Di 4 langkah berikutnya dengan gajah di peta H7 Jika di posisi ini kawan-kawan Ambil contoh hitam memainkan pion A3 Selanjutnya putih akan melangkahkan gajah ke H7 skak Raja hitam hanya bisa ke H8 Gajah ke G6 open skak Raja ke G8 Menteri ke H7 skak Raja ke F8 Dan menteri pukul gajah skak mat Oleh karena itu Aliresa membackup gajahnya dengan Menteri ke C7 Padahal di posisi ini Langkah terbaik adalah Melindunginya dengan beteng C7 Ataupun dengan beteng A7 Ini adalah langkah terbaik Karena dengan membackup Menggunakan beteng ini kan kawan Menteri akan tetap mengkontrol diagonal gelap ini Tapi Aliresa lebih memilih Membackup gajahnya dengan menteri di C7 Magnus Carlsen melanjutkan dengan menteri H7 skak Raja ke F8 Menteri ke H8 skak Hanya bisa ditutup dengan gajah Dan Magnus Carlsen melanjutkan skaknya dengan menteri ke H6 skak Di langkah ke 40 ini kawan-kawan Aliresa menyerah Apakah perlu dilanjutkan lagi kawan-kawan langkah-langkahnya? Oke kita lanjutkan saja Jika permainan tetap dilanjutkan Mungkin dengan menteri menutupnya di G7 Putih akan menggeser menterinya ke D6 skak Di sini apabila raja ke F7 Menteri akan ke E7 skak mat Jika ditutup oleh menteri Menteri pukul menteri skak mat Dan apabila di posisi ini kawan-kawan Menteri hitam tidak menutupnya di G7 Melainkan raja lari ke petak F7 Putih akan melanjutkan dengan gajah G6 skak Raja hanya bisa ke F6 Gajah ke H5 open skak Raja hanya bisa ke F5 Dan gajah ke G4 skak mat Oleh karena itu Di langkah ke 40 Saat menteri putih melangkah ke petak H6 skak Aliresa pun menyerah di langkah ke 40 ini Sebuah start yang meyakinkan dari Magnus Carlsen Di turnamen ini pada babak pertama Langsung mengebrak Aliresa Memaksa Aliresa untuk menyerah di langkah ke 40 Akankah di babak-babak berikutnya Magnus Carlsen akan tetap konsisten Dengan permainan seperti ini? Kita lihat saja kawan-kawan Di babak-babak berikutnya Yang pasti jangan pindah channel Untuk tetap menyimak ulasan-ulasan partai-partai Di turnamen Tata Steel 2021 ini Dan berikut inilah beberapa hasil partai-partai Yang terjadi tadi malam kawan-kawan Dan sampai bertemu di ulasan-ulasan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!